Pemerintah Pemerintah berencana untuk mengembangkan sebuah kawasan yang bersaing dengan kota Singapura di Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan tersebut adalah rempang yang terletak di Batang. Rencana pengembangan kawasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ia mengatakan bahwa kawasan tersebut akan dikembangkan oleh PT. Makmur Elok Geraha dengan target pengembangan tahap 1 dapat menggait investasi hingga Rp29 triliun melalui program pengembangan kawasan rempang, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas Batang. Tadi disampaikan pertumbuhan ekonomi Kepri 5,09 persen di tahun 2022 dan Batam 6,84 persen. Dan tentu ini sebuah pertumbuhan yang baik, walaupun target Rp50 triliun belum tercapai, Pak. Nah ini akan dicapai oleh MEG nanti. Dua tahun terakhir, 2022 kalau nggak salah, investasinya Rp18 triliun ya, Pak. Kemudian sebelumnya Rp25 triliun. Jadi memang potensinya bisa kita tumbuhkan kembali. Dan tentunya kami berharap bahwa pengawasan pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun dalam rencana induk pengembangan KPB-PBBBK yang diharapkan perpresnya segera ditetapkan oleh Bapak Presiden. Terkait dengan rencana tersebut, Kepala Badan Pengusahaan Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pengembangan tahap satu dari kawasan rempang ini akan dilakukan hingga tahun 2040. Menurut Rudi, selama 17 tahun ke depan diharapkan kawasan ini dapat menyerap tenaga kerja hingga 186 ribu orang. Ia juga berharap kawasan rempang ini dapat menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Indonesia. Tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2004, Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT. Makmur Elok Geraha telah melakukan perjanjian untuk mengambangkan kawasan rempang seluas 17 ribu hektare dengan masa perjanjian selama 80 tahun yang terdiri dari area KPB-PBB Batam, area non-KPBB-PBB Batam, dan area perairan laut. Ada pun luasan pulau rempang yang terdiri dari lingkup KPB-PBB, yaitu pulau rempang, pulau stokok, dan pulau galang dengan total luas 15.641 hektare. Rencana nilai investasi PTMB secara keseluruhan sampai dengan tahun 2080 sebesar kurang 381 triliun rupiah dengan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja sebanyak 306 ribu orang. Cakupan investasi yaitu industri menengah, industri manufaktur, dan logistik, kawasan pariwisata, terintegrasi, serta kawasan perumahan dan perdagangan jasa terintegrasi. Untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2040, nilai investasi sebesar lebih kurang 29 triliun rupiah dengan penyerapan tanah kerja sebanyak 186 orang yang akan mengembangkan kegiatan industri, manufaktur, dan logistik, pariwisata, mais, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa. Dalam rencana pengembangan Pulau Rempang, BP Batam telah mengajukan proposal permohonan pendapatan hak pengelolaan pada kawasan area penggunaan lain sebanyak 15 permohonan dengan total luas 563,2 hektare kepada Menteri Agaria dan Tata Ruang kepada Badan Pertahanan Nasional BPN serta mengajukan permohonan penurunan status hutan yang merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi APL seluas 7.572 hektare kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Alhamdulillah telah terbit SK Menteri Agaria dan Tata Ruang kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN tentang HPL atas nama BP Batam di Pulau Rempang sehingga pada acara selanjutnya akan dilaksanakan seremonial penyerahan HPL Pulau Rempang tahap 1. Terima kasih telah menonton!